You're my inspiration, you keep the best for me and you, keep the best for me and you Intro Bernama lengkap Dr. Hajah Siti Rohmi Jalilah adalah salah satu perempuan terbaik yang dimiliki Nusa Tenggara Barat saat ini Kendati lahir dari kalangan keluarga pesantren, namun beliau menempuh pendidikan dasar sampai lanjut atas di kota Mataram Hal demikian menjadikan sosok beliau sangat memahami kultur, budaya Nusa Tenggara Barat secara luas Dimulai dari kuliah serata satu sampai mendapat gelar dokter di universitas yang berbeda-beda Yang berada di kota besar Indonesia menjadikan figur dengan latar pendidikan yang sangat mempuni Karir beliau pun sangat cemerlang, menjabat sebagai jenderal foreman pada PT Nusa Tenggara selama 9 tahun Kemudian setelahnya terjun ke dunia politik Beliau dipercaya masyarakat sebagai ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur selama satu periode Sungguh sangat luas pengalaman yang pernah dilaluinya Setelah menjabat sebagai ketua DPRD, Siti Rohmi pun kembali ke dunia pesantren sebagai pendidik Sekaligus ketua STKIP Hamzan Wadi di Selong pada tahun 2012 Dan selanjutnya menjabat sebagai rektor pada Universitas Hamzan Wadi tahun 2016 hingga hari ini Terima kasih telah menonton! Beliau dikenal begitu konsisten, mengembangkan nilai-nilai agama dan pemikiran Dari Maulana Sheh yang tak lain adalah kakeknya sendiri Siti Rohmi Jalilah adalah cucu perempuan dari pahlawan nasional yaitu Maulana Sheh Dengan latar belakang seperti itu tidaklah berlebihan Jika Siti Rohmi Jalilah disebut sebagai pemimpin muda perempuan Nusa Tenggara Barat di masa yang akan datang Siti Rohmi Jalilah adalah harapan untuk warga Nusa Tenggara Barat Jadi saya ikut dalam Pilkub 2018 ini Memang keterpanggilan karena saya cinta NTB Saya ingin bisa memberikan kontribusi pada saat NTB ada momen-momen penting untuk kemajuannya ke depan Itu hanya karena cinta NTB Ya di mata saya beliau yang jelas dari awal memang kelihatan satu visi sama beliau Dari awal gitu Memang kelihatan satu visi kemudian Saya mengenal beliau juga cinta juga terhadap pendidikan Konsen terhadap pembangunan sumber daya manusia Dan juga beliau kelihatannya juga ingin memberikan sesuatu untuk daerahnya gitu Yang membuat daerah ini ke depan tetap dengan lompatan dan percepatannya Jadi kalau visinya sih menuju NTB Gemilang ya Gemilang itu dalam perspektif sesuatu impian angan-angan ya Di mana kita ingin ke depan itu NTB itu harus bisa menjadi daerah yang betul-betul memberikan kontribusi signifikan secara nasional gitu Dan kita ingin semua percepatan dan lompatan yang terjadi di NTB harus terjaga terus seterusnya gitu Karena kita tahu sekarang NTB banyak melakukan percepatan dan lompatan-lompatan Itu gak boleh berhenti Itu harus terus menerus sehingga pada satu titik kita mendapatkan masyarakat NTB yang betul-betul sesuai dengan kita harapkan Bahwa itu dari sisi pendidikan, kesehatan, ekonomi, pariwisata, seluruh aspek kehidupannya Saya bisa bilang kalau dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya sekarang sudah Kalau kita bicara NTB kita sekarang sudah bisa berdiri tegak dengan kepala tegak Bilang saya orang NTB gitu Karena begitu banyak capaian-capaian yang membuat kita percaya diri sebagai orang NTB untuk saat ini Untuk itulah ke depan itu tidak boleh terhenti Percepatan-percepatan yang terjadi, lompatan-lompatan yang terjadi selama ini harus dijaga terus konsisten ke depan Sehingga sampai pada titik dimana kita betul-betul merasa semakin percaya diri sebagai masyarakat NTB Contoh saja dari sisi penanggulangan kemiskinan Dalam 8 tahun itu pemerintahan saat ini itu bisa menurunkan angka kemiskinan sampai 9% Berarti rata-rata 1 tahun itu 1% lebih Kalau itu bisa konsisten kita kejar terus Tidak menutup kemungkinan suatu saat NTB presentasi kemiskinannya 1 digit Kalau sekarang masih 15, sekian persen Sementara rata-rata nasional masih sekitar 10% Suatu saat nanti kita sampai pada itu bahkan lebih baik dari mereka Saya ingin menyampaikan pada seluruh perempuan Nusa Tenggara Barat Bahwa kita perempuan harus mengambil peran penting pada setiap momen-momen penting untuk kemajuan NTB Kita tidak boleh berada di belakang Kita harus bersama-sama dengan laki-laki bergandengan tangan Untuk menunjukkan bahwa kita bisa memiliki kontribusi besar untuk kemajuan daerah ini Jadi perempuan harus ambil peran penting dalam pembangunan daerah ini Karena ingat loh dari rahim perempuan-perempuan NTB lahir Pemimpin-pemimpin NTB masa depan Maupun pemimpin-pemimpin bangsa masa depan Karena saya akan meyakinkan Akan meyakinkan pertumbuhan, perkembangan, kemajuan NTB yang kita rasakan selama ini akan terjaga ke depan Saya akan meyakinkan bahwa kita akan semakin bangga sebagai masyarakat NTB Saya akan meyakinkan bersama pasangan saya bahwa NTB harus bisa memberikan kontribusi signifikan secara nasional Kalau sekarang NTB sering disebut berada pada posisi terdepan dalam skala nasional Karena prestasi-prestasinya ke depan itu harus tetap dijaga dan terus menerus ditingkatkan Dengan jumlah penduduk NTB saat ini yang diperkirakan mencapai 5 juta jiwa Sungguh suatu peningkatan jumlah penduduk yang sangat signifikan Jika dibandingkan dengan data penduduk pada tahun 1990 yang hanya berjumlah 1,6 juta jiwa Sedangkan menurut kelompok umur jumlah usia produktif dari usia 15 sampai 64 tahun mencapai 3,1 juta jiwa Jika melihat data yang dirilis BPS NTB yang dimuat pada laman tempo Menyatakan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih besar dibandingkan dengan penduduk laki-laki Atau lebih besar 6% dengan rasio 94,11% Angka tersebut jelas berpengaruh pada DPT yang telah dimutahirkan KPU NTB pada tahun 2018 Dengan DPT sebanyak 3,9 juta Potensi pemilih perempuan bisa mencapai angka sekitar 2 juta pemilih Dan pemilih perempuan mendominasi di 10 kabupaten kota Bonus demografi yang demikian tinggi tersebut harus dimanfaatkan dengan baik Kaum perempuan NTB membutuhkan pencerahan akan pentingnya keterwakilan gender dalam pemerintahan Mereka kaum perempuan harus memahami bahwa ada sekian banyak problem terhadap perempuan Yang membutuhkan penanganan yang tepat Karena bagi pemilih perempuan, pemimpin perempuan tentunya akan lebih memahami isu-isu yang tengah dihadapi gendernya Seperti diskriminasi gender, kekerasan terhadap perempuan, akses perempuan terhadap pendidikan dan pekerjaan Sampai pada kestaraan partisipasi politik perempuan dibandingkan dengan pemimpin laki-laki Sehingga, pemimpin perempuan diharapkan mampu merubah tatanan kebijakan yang lebih memihak pada aspek psikologis perempuan Serta lebih komprehensif dalam mengawal dan mencari solusi dari semua permasalahan tersebut Kendati Siti Rohmi Jalilah hadir dalam situasi tersebut Di tengah kualitas demokrasi dan tingkat kesadaran perempuan Akan keterwakilan gender yang belum membaik Karena jika dilihat dari faktor sejarah sampai saat ini Tak ada satupun dari kalangan perempuan yang pernah menjabat setingkat gubernur maupun wakil gubernur di Nusa Tenggara Barat Namun Siti Rohmi Jalilah menegaskan bahwa dirinya untuk tampil menjadi satu-satunya kandidat pemimpin perempuan NTB yang maju mencalonkan diri Tentu dengan harapan ada kesadaran dari kaum perempuan untuk menyambut dirinya dengan penuh sukacita Sehingga Siti Rohmi Jalilah bisa mendapatkan suara mayoritas dari gender perempuan Siti Rohmi Jalilah hadir mengobati kerinduan mereka terhadap kepemimpinan perempuan di NTB Lalu, seperti apa sosok Siti Rohmi Jalilah di mata mahasiswa dan sivitas akademika Universitas Hamzan Wadi? Beliau adalah pimpinan kami bagian dari yang dikoordinasi dan dimanage oleh beliau Ada tiga kata kunci yang saya pahami kali bertanya dengan bekerja Pertama adalah beliau seorang yang harus bekerja dengan target Yang berikutnya target itu punya ukuran dan indikator Jadi, detailnya seperti itu Keseharian beliau, kalau datang ya, kalau saya ceritakan proses yang beliau lakukan Kalau datang, itu dia langsung ke ruang kerja Biasanya melihat detail yang lain Melihat tempat parkiran, melihat teman bunga, melihat kantin, melihat apa saja Sehingga nanti dari situ muncul inspirasi menurut saya Untuk memulai agenda-agenda yang bisa kita kerjakan bersama Walaupun sebetulnya sudah agenda yang kita sudah sepakati sebelumnya untuk kita kerjakan bersama Itu yang saya perhatikan Terus, tidak selalu memanggil Jadi, beliau mampir dulu ke ruangan saya Ke ruangan wakil rektor yang lain Ke ruangan para dekan, begitu Ya, tentu Yang lebih banyak adalah Kami diundang Ke ruang kerja beliau Untuk mendiskusikan atau melaporkan Target dari apa yang sudah Kami siapkan Proses dari majunya beliau menjadi salah satu Kontestan di dalam proses kontestasi politik di NTB Dalam 2018 ini Saya kira Tidak ada yang Ingin coba-coba gitu ya Tentu harapannya adalah menang Maka Kita ingin beliau menang Maka apa yang bisa kita Bantu Ya, kita bantu Tentu dengan aturan dan koridor Masing-masing Aturan maksud saya Beliau punya staff yang Juga beberapa diantaranya adalah Aparatur sipil negara Ya, tentu Sebagai warga negara Dia mengambil bagian Sebagai Apa namanya Sebagai aparatur sipil negara Dalam kasus tersebut Dalam konteks ini Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Di sini saya akan menyampaikan Sosok Umi Rohmi atau Ibu Rektor Universitas Hamzan Wadi Di sini Sosok beliau adalah Sangat luar biasa sekali Di mata mahasiswa Karena seperti yang kami alami Seperti yang kami lihat Bahwa Umi kami Yaitu Umi Rohmi Jalilah itu Sangat luar biasa sekali Lebih-lebih di mata mahasiswa Seperti yang sudah kami ketahui Bahwa Beliau itu Akrab sekali dengan mahasiswa Ketika beliau terjun Langsung ke mahasiswa Maka beliau itu Sangat ramah Sekali dengan mahasiswa Seperti itu Bahwa Sosok Ibu Rohmi di mata mahasiswa itu Beliau itu Sangat mendukung bagi kami Dan beliau itu adalah Seorang perempuan yang Berjuang dengan keras Dan memberi motivasi Kepada mahasiswa Supaya Dimana ya mahasiswa itu Tidak Ano gitu Tidak terlalu kendor Seperti pada Ano Tahun yang dulu Sekarang Semenjak beliau Ano Sepenjak saya kenal beliau Beliau itu Sosok yang gimana ya Pokoknya Tidak bisa dibayangkan Nusa Tenggara Barat Sebagai salah satu provinsi Yang akan menyelenggarakan Pemilihan kepala daerah Tengah masuk dalam tren Untuk memunculkan Kandidat perempuan Sebagai salah satu calon gubernur Kondisi masyarakat NTB Yang sangat erat Dipengaruhi oleh ajaran Agama Islam Dan sistem masyarakatnya Membuat banyak pihak Menduga agar sulit Untuk calon perempuan Bersaing Dalam pemilihan Kepala daerah Yang akan datang Namun Dugaan ini Masih sangat prematur Walaupun masuk akal Namun sulit Untuk bisa dijadikan acuan Membenarkan sulitnya Peluang dari calon gubernur Perempuan bersaing Dalam pilkada NTB Tahun 2018 Karena Jika mengacu dari Komposisi jumlah penduduk Yang dikeluarkan Oleh badan pusat Statistik NTB Jumlah penduduk perempuan Lebih banyak Dibandingkan dengan Jumlah penduduk laki-laki Tentu dugaan ini Masih sangat mentah Perlu dilihat Dari beberapa Jumlah penduduk perempuan Di NTB Yang terdaftar Sebagai pemilih Namun setidaknya Dugaan ini Menjadi Mementahkan Dugaan akan sulitnya Kandidat perempuan Bersaing pada Pilkada NTB 2018 Ditambah dengan Fakta Bahwa sampai Sejauh ini Tidak ada Fatwa atau Ajaran agama Islam Yang secara jelas Menyatakan bahwa Memilih calon Pemimpin perempuan Adalah haram Hukumnya Menambahkan besar Peluang Untuk terpilihnya Gubernur Dari kalangan perempuan Yang terpenting Bagi NTB Saat ini adalah Memilih gubernur Yang bisa melanjutkan Progres positif Yang sudah dicapai Gubernur sebelumnya Yaitu Tuan Guru Bajang Yang disebut-sebut Membawa NTB Kedalam trek Mesejajarkan diri Dengan provinsi lain Di Indonesia Maka Yang harus menjadi Fokus pembahasan Adalah kapasitas Yang bersangkutan Bukan jenis kelaminnya Jika Siti Rohmi Jalilah Sebagai calon Gubernur perempuan Memiliki kapasitas Yang lebih baik Dari beberapa Calon gubernur lainnya Yang selama ini muncul Maka Demi kemajuan NTB Sudah seharusnya Ia diberikan kesempatan Jangan gunakan Faktor jenis kelamin Untuk mencegal Seseorang yang memiliki Kapasitas untuk Memimpin Nusa Tenggara Barat Sehingga pada akhirnya Yang muncul Menjadi pengganti NTB Adalah tokoh yang benar-benar Memiliki kapasitas Melanjutkan ikhtiar Membangun Nusa Tenggara Barat Bukan karena Preferensi jenis kelamin Bukan karena Latar belakang keluarga Bukan karena Popularitas semata Atau bahkan Karena faktor materi Yang mereka miliki Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya!